Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya, teman-teman semuanya, semoga ada keadaan sehat Dari kali ini, kita akan sedikit membagikan material Bagaimana cara berinternet dengan amal Seperti kita tahu, pada jaman sekarang ini Ke internet merupakan kebutuhan mulai kita Kita bisa berbelanja, bisa menakses pembelajaran Baik yang berlatih, maupun yang berbayar Terus kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman Jadi internet ini kegunaan yang banyak sekali Tapi, di samping itu, ada beberapa cara untuk kita Agar kita berinternet atau surfing di dunia maya ini dengan aman Kalau satunya dengan menggunakan beberapa fitur-fitur yang ada digunakan pada semua aplikasi Nah, disini saya menggunakan Karat OS ya, yaitu turunan dari Debian, Linux ya, Vino Linux Nah, di Karat OS ini ada sebuah aplikasi namanya Anonym Search Kalau kita buka ya, disini Kita tinggal klik aja Ketika kita menggunakan ini, maka Kita bisa menganonimkan IP kita dan lainnya Nah, kita tinggal pilih Start aja Start Nah, disini ada Apa, ada text Apakah kamu ingin Apa, menutup aplikasi Dan mengklikkan shift Nah, ya Sudah, tutup aja Kita selalu masukkan password Ya Nah Ketika ini sudah warnanya hijau Ketika ini warna hijau Maka kita sudah Di aplikasi Anonsoft Anonsoft is running Caranya Kalau kita sudah Apa Men-start ini Nah, kita bisa change identity Kita cek lihat Ya, my IP Nah, IP kita 8.9.24 Kita lihat ya Kita lihat Nah, misalnya 248.18.05 Nah, kalau kita lihat Di sini Nah, kita lihat Nah, itu kita Ini begini Jadi kita Tidak bisa Misalnya Aman Dari pelacakan Terus Change identity Nah, di sini ID kita Berubah Suka kita lihat Ini IP-nya tadi ya Dilihat lagi ya Tuh Ya, di 185.195 Jadi kita bisa berubah-ubah Intinya kita bisa aman Lalu Sudah Anonsoft-nya terbuka Kita bisa Kita bisa Menggunakan Di sini Facebook ya Nah, kita bisa berselancar Dengan aman Di sini Nah, di sini Mungkin agak lama ya Ininya Bukanya Karena dia Ke aplikasi Ke aplikasi ini dulu Ke aplikasi Anonsoft dulu Di filter dulu Jadi Buka-bukanya Agak lama Dan juga Ketika Fitur Anonsoft ini Diaktifkan Ya Jadi kita akan aman Nah, kita Di pencarian Di sini Search Di Google Itu tidak bisa Misalnya kita mau cari Misalnya Makanan Tahu Misalnya Tahu Goreng Nah, ketika kita Search ini Maka Nah, di sini Tidak bakalan Muncul Ini teman-teman Kan biasanya Kalau di Biasa Misalnya Tahu Goreng Nah, kita Di sini Disuruh dulu Memverifikasi dulu Apakah kita robot Atau bukan Gitu Ya Nah, di sini Suruh Verifikasi dulu I am Noro Robot Kita ini mau nyari Tahu aja nih Tahu Goreng Kita Harus pilih-pilih dulu Pokoknya ribet lah Tapi Kalau kita Langsung Mengetikan alamat Misalnya Yang kita ingat aja ya Misalnya Linux Terus Not One Like Dot Word Press Dot Tom Nah, kita Menuliskan Alamat Webnya langsung Maka langsung Terbuka Gitu Tapi dengan Fitur pencarian Ini kita harus Verifikasi dulu Kita benar Manusia atau bukan Tapi ketika kita Langsung Langsung Tahu misalnya Yang itu Facebook ya Facebook Dot Com Maka langsung Terbuka Tapi Di sini Kita Bisa Ber Apa Berinternet Dengan aman Kalau Kayak gini ya Ini Kita bisa berinternet Dengan aman Menggunakan Anonim Anon Soft Jadi kita Nggak bisa Dilacak IP kita Secara default ya IP kita Terus Kita mau cari Apa History kita Ceks kita Nggak bisa Dilacak Nah, gitu Teman-teman Untuk Kali ini Mungkin Saya cukupkan Sekian Jadi Kita Berinternetan Dengan aman Jaga data Privasi kita Di dunia internet Jangan sampai Data-data kita itu Disalahgunakan Oleh Orang lain Oleh pihak-pihak Yang sudah bertanggung jawab Terima kasih Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga Yang sudah mendukung Channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih